Mohon wahai orang yang pecinta maulid, Anda jaga wanita, jangan dipaksa berdiri. Ini kadang-kadang pelaksana maulid, Nabi ini berlebihan. Waktu mahalul qiyam berdiri semuanya, Anda yang ngerti gak usah berdiri. Cuman biasanya berdiri, awas ya, Anda dapat syafaat Rasulullah, awas lumpuh nanti kamu. Mohon maaf kalau ada majlis maulid dan sebagainya. Nah, kadang satirnya itu kan tidak tinggi. Satirnya adalah pendek, yang penting menutup di saat duduk kan begitu. Ada tradisi sebagian kaum muslimin yang membaca sejarah Nabi, kemudian memerankan orang yang terkakum dengan kelahiran Nabi, dan itu sah-sah saja kemudian berdiri bangkit. Atau sering disebut dengan mahalul qiyam. Mungkin bahasanya harus kita peralus supaya orang tidak sebagainya mengatakan mahalul qiyam. Ini enggak, mahalul qiyam adalah mungkin kita ubah dengan bahasa sederhana, berperan kita sebagai orang yang terkagum dengan kedatangan orang mulia. Coba aja, jika ayah Anda datang yang sangat Anda hormati, Anda duduk saja kan enggak enak. Ayah, silakan. Maka tradisi adat kita kalau ada berita kedatangan orang istimewa, kita bangkit berdiri ahlan wa sahlan wa merhaban. Kan begitu? Sehingga itu dihadirkan dalam istilah mahalul qiyam di saat membaca sejarah Nabi, karena kebetulan itu adalah biasanya di saat berita tentang kelahiran Nabi, guna mahalul qiyam. Mohon wahai orang yang pecinta maulid, Anda jaga wanita. Jangan dipaksa berdiri. Urusan berdiri, kalau ternyata berdirinya tak tanya apa, langsung jajar, asik begini. Lagi perempuan pas, karena syatirnya pendek. Mas mahalul qiyam, mas, lu, enti. Begitu, tolong. Ini ustadz yang bermasalah, makanya saling membantu. Enggak usah berdiri perempuannya. Kalau memang ternyata bakal kelihatan kompria. Mohon ini kalimat ini dicatat, supaya majlis maulid yang ada semakin terhormat. Daripada begitu lebih baik tidak berdiri. Berdiri bukan sebuah kewajiban. Itu kan memerankan sebagai orang terkagum, tapi kalau ternyata disitu menjadi ada pelanggaran akhlak, apalagi syariat, ya ditunda saja. Enggak usah berdiri. Duduk. Ini selalu kami serukan. Dan Anda sendiri sebagai seorang perempuan, Anda harus mengerti dong. Makanya ini masalah rambu-rambu dan hukum. Misalnya di majlis tersebut memang tidak dirapikan seperti itu. Ada satir pendek. Waktu mahalul qiyam berdiri semuanya. Anda yang ngerti enggak usah berdiri. Cuma biasanya berdiri, awas ya. Ini ustadah yang ngantuk ini. Orang menjaga kehormatan, berdiri, awas ya. Enggak dapat syafaat Rasulullah. Kok gampang banget itu? Enggak dapat syafaat Nabi. Awas lumpuh nanti kamu. Tujuannya untuk menjaga kehormatan, kok ancaman yang aneh-aneh. Ini kadang-kadang pelaksanaan maulid Nabi. Ini berlebihan. Jangan berlebihan seperti itu. Ini orang menjaga kehormatan. Kalau berlebihan menjadi salah. Orang tidak berdiri ya mungkin. Apalagi berdirinya setengah jam itu. Kakek-kakek pernah enggak jatuh di majlis itu? Kan sampai jatuh. Sudah gitu enggak ada yang nolong. Karena pakai sholat ini. Dibiarinnya kan kacau. Yang enggak kuat berdiri, enggak usah berdiri. Hatinya yang menghadirkan Nabi. Selesai. Cuma di saat berdiri, tolong jaga keberatan. Berdiri bukan sebuah bid'ah. Seperti yang dikatakan sebagain orang. Yang adil saja dan menilai. Tapi tolonglah. Ini adalah bicara tentang kehormatan perempuan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!